Selamat datang di channel kreasi Bunda Suryani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa Hari ini Kita akan membuat tutorial Membuat celengan dan Tempat pensil dari sisa Rol kain Nah alat dan bahan yang disiapkah Yaitu Alat tembak lem Kemudian gunting Pisau Lanjut meteran Ini meteran Saya pakai kalau menjahit ya Kemudian kertas Kertas soklat begini Biasa saya pakai untuk ujian Atau kertas semen boleh Kemudian roll sisa kain Lanjut lempok Ini lempok putih ya Lanjut Ini ada manik-manik Ataukah bisa biji-bijian Selanjutnya Ini daum mangga Inilah daum mangga yang sudah diolah Sehingga awet seperti ini Di video yang sebelumnya Nah Rol ini Jangan dibuang ya Setelah bunda berikan Ilmunya Untuk Membuat celengan Dari daum mangga Ini merupakan kreasi bunda Dan semoga Pemirsa bisa Mengaplikasikan Dan Kita akan Mulai Diawali dengan Mengukur Nah setelah diukur Kita lihat berapa panjangnya Kemudian kita potong-potong Dibagi Berapa bagian Nah Pemirsa Ini bunda ukur Karena Ukurannya ini Harusnya dipakai Yang Yang meteran Seperti ini Ya Incinya Jadi bunda Bisa bagi 5 ini Ukuran Celengannya Tetapi Bunda juga Mau buat Tempat pensil Atau tempat Pisau Dan gunting Jadi bunda Buat Untuk Celengan 4 Sementara Tempat pensil 2 Yang pertama-tama Kita lakukan adalah Menggaris Sebelum dipotong Kita garis Seperti ini Ya Pemirsa Jadi kita ambil Kertas dulu Kemudian kita Caranya menggaris Seperti ini Nah Setelah digaris Digaris Semua ini Jadi Langkah pertama Adalah Menggaris Nah Kita garis Semua dulu Sebelum kita Memotong Agar Kita saat Memotong Sekali Memotong Sekali menggaris Kemudian Sekalian juga Kita Memotong Nah Agar efektif Pekerjaan kita Kita mulai Memotong Roll Tersebut Nah Bisa juga Kita pakai Alat yang Lebih cepat Tapi Kalau bunda Ini Bunda Hanya pakai Pisau Dan inilah Hasilnya Pemirsa Sudah dipotong Ini Kalau kita Mau bagi dua Ini bisa ya Pemirsa Nah Ini hasilnya Kalau sudah Dibagi dua Lanjut Pemirsa Setelah dibagi dua Ini Empat Celengan Dan Dua Tempat Pensil Hasilnya Hasilnya dari Roll Yang tadi Bunda Potong-potong Ya Oke Pemirsa Selanjutnya Kita Lihat Untuk bagian bawahnya Karena ini berlubang Maka kita mau tutupi Di bawahnya Pakai karton Ya Kita garis dulu Seperti ini Sehingga Gampang Memotongnya Karena kita harus Mengukur Sesuai dengan Ukuran Lingkaran Tadi Kita gunting Seperti ini Dan Ini hasilnya Kalau Mau cepat Kita garis-garis Memang semua Lalu kita Gunting Satu persatu Dan inilah hasilnya Setelah digunting Pemirsa ya Oke Nah Selanjutnya Pemirsa Setelah dilihat Hasilnya Seperti ini Kita mulai Cara Membuatnya Pertama Kita ambil Lampox Nah Lampox Ini Kita buka Kemudian Kita siapkan Tempat Agar Tidak Terlalu Banyak Atau Mubasir Ya Ketika Kita Mau Makai Jadi Kita Mulai Ngelemnya Digosok Dulu Di roll Yang sudah Dipotong Potong Tadi Nah Ini Kita ambil Daum Mangganya Yang sudah Dibasahi Selanjutnya Kita pasan Di Roll Tadi Jadi Ini Bunda Berikan Contoh Yang Ukuran Tempat Tensil Aja ya Ini kan Agak pendek Jadi Durasinya Agak pendek Dan Untuk Pembuatan Celengan Juga Ini persis Seperti Ini caranya Hanya 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 Kalau Celengan Harus Ditutupi Kedua Lubang Atas Dan Bawah Itu Saja Yang Membedakan Ya Pemirsa Tetapi Dalam Hal Ini Bunda Hanya Ingin Memperlihatkan Gimana Caranya Memasang Daum Mangga Tersebut Di Alat Ataukah Apa Yang Ingin Kita Buat Jadi Tutorial Kali Ini Bunda Akan Mengajarkan Cara Membuat Tempat Pensil Atau Tempat Pisau Dan Membuat Celengan Nah Kita Terus Lanjutkan Sampai Semuanya Tertutupi Ya Pemirsa Jadi Daum Mangganya Dipasang Satu Persatu Dengan Sabat Dan Tlatan Inilah Kreasi Seni Jadi Mungkin Kelihatannya Agak Murah Tetapi Kita Harus Menghargai Karya Seni Dari Hasil Olahan Apa Yang Tersedia Di Negara Kita Jadi Kita Harus Menyukuri Semua Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Tinggal Kita Memakai Otak Kita Mampaatkan Apa 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 yang Telah Disediakan Oleh Allah Di dunia Ini Sehingga Semuanya Bisa Menjadi Bermanfaat Buat Kita Sebagai Manusia Nah Pemirsa Kita Usahakan Semuanya Sudah Ditutupi Daun Mangga Dari Roll Tersebut Jadi Satu Persatu Bunda Ini Video Jadi Agak Dicepatkan Sedikit Nah Pemirsa Setelah Selesai Kita Ambil Lingkaran Tadi Untuk Menutupi Roll Yang Sudah Dibuat Tadi Ya Ini Sudah Selesai Roll Tinggal Lingkarannya Atau Tempat Penutup Yang Berlubang Ini Kita Berikan Juga Dua Mangga Nah Pemirsa Kita Berikan Dua Mangga Seperti Ini Ya Jadi Kita Lem Dulu Biar Pas Kita Pasang Lebih Memudahkan Jadi Sekalian Kita Lem Dulu Kemudian Baru Kita Pasang Satu Persatu Daun Mangga Sesuai Dengan Pola Yang Telah Disediakan Nah Seperti Ini Ya Pemirsa 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 Nah Pemirsa Kalau Buat Celengan Untuk Penutupnya Seperti ini Cukup Di Di Luar Bagian Luarnya Saja Ya Kita Berikan Daun Mangga Bagian Dua Lain Yang Gak Usah Jadi Modelnya Seperti Ini Cara Membuatnya Tetapi Jika Tempat Pencil Atau Tempat Pisau Yang Mau Dibuat Semuanya Ditutupi Dengan Daun Mangga Jadi Bunda Ini Kasih Contoh Kali Ini Hanya Contoh Penutupnya Contoh Membuat Celengan Ya Pemirsa Nah Ini Hasil Daripada Tadi Yang Sudah Kita Buat Seperti Ini Ya Pemirsa Setelah Kita Buat Seperti Ini Kita Ambil Kertas Ujian Tadi Pemukus Ujian Ataukah Bisa Ambil Kertas Semen Tonasa Ini Kita Gunting-gunting Seperti Ini Hasilnya Lalu Kita Lilit Nah Setelah Dililit Kita Kepang Sehingga Hasilnya Seperti Ini Ya Pemirsa Setelah Dikepang Dan Selanjutnya Kita Pasang Di Roll Yang Sudah Terpasan Daum Mangganya Nah Ini Kita Pasang Pemirsa Memakai Pistol Tembak Atau Lem Lilin Nah Kemudian Setelah Selesai Semua Ini Bisa Kita Selesaikan Lalu Lalu Kita Berikan Manik-manik Ya Pemirsa Setelah Semuanya Kita Bentuk Kreasi Memberikan Perhiasan Di Roll Tadi Yang Sudah Ditutupi Dormangga Nah Kita Lihat Sendiri Bagaimana Perubahan Yang Terjadi Setelah Kita Berikan Kertas Tadi Ya Lanjut Pemirsa Kita Ambil Manik-manik Ataukah Biji-bijian Jadi Ini Saya Ambil Manik-manik Juga Biji-bijian Ya Ini Ada Dua Macam Saya Pasang Untuk Manik-maniknya Saya Lingkari Sebagai Bagian Di Pinggir Kemudian Biji-bijian Karena Biji-bijian Agak Susah Didapat Jadi Saya Pakai Hanya Satu Biji-bijian Nah Ini Hasilnya Pemirsa Kemudian Kita Bisa Isi Gunting Pisau Bisa Juga Polpeng Ya Nah Ini Alhamdulillah Selesai Nah Untuk Saya Lanjut Saja Ke Pembuatan Celengan Saya Langsung Ke Pembuatan Celengan Jadi Ini Lanjut Langsung Ke Pemasangan Pernak Pernik Di bagian Celengan Tersebut Ini Kita Bentuk Bunga Dari Manik-manik Kuning Di bagian Pinggir Dan Untuk Tengahnya Kita Tambahkan Biji-bijian Berwarna Merah Sehingga Terbentuk Bentuk Bunga Nah Oke Pemirsa Kita Daripada Olahan Kreasi Daum Mangga Tersebut Jadi Pemirsa Boleh Menambahkan Mau Model Apa Silahkan Saja Sesuai Dengan Kreasi Pemirsa Dan Saya Rasa Pasti Di antara Pemirsa Yang Sudah Melihat Ada Yang Lebih Kreatif Hanya Saja Kali Ini Saya Membuat Tutorial Agar Lebih Tau Oke Alhamdulillah Inilah Hasil Daripada Tutorial Tadi Jadi Empat Buah Celengan Dan Dua Tempat Sampai Jumpa Lagi Berita Terima Tad Tadi Tadi Tadi